Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Alhamdulillah, tetap semangat kawan Jangan pernah lemah ya Lemah, lesu, lunglai, letoi Akibat diteror oleh pinjaman online Melalui para desainya Kali ini saya akan bahas Resiko menghindar Dan tidak bayar pinjaman online Apa resiko terkini Di bulan Oktober 2024 Simak dan tonton Sampai habis Teman-teman, jangan lupa ya Di subscribe channel Youtube Jamal Official Vlog Di like, di share, di komen Betul kan, pagi? Iya, 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 benar Oke teman-teman, lanjutkan Lanjutkan Jangan lupa ya Iya, 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 iya Membersama kalian yang saat ini gagal bayar Baik legal maupun ilegal di pinjolnya ya Nah, kali ini saya akan bahas Resiko menghindar Dan tidak bayar pinjol Di Oktober 2024 Ada apa? Simak baik-baik Dan sebelumnya saya mohon bantu dan supportnya Untuk di subscribe channel Youtube Jamal Official Vlog Lalu di like, di share, di komen Dan pastikan di tekan tombol merah loncengnya Itu bagian paling penting Agar Anda tidak mencari jam berapa tayang Video-video di channel Youtube ini Cukup ditekan tombol merah lonceng Youtube yang akan kasih tau ke handphone kalian Keren kan? Nah Kawan-kawan semua Anda juga harus tergabung Dalam suatu komunitas Saya sediakan Di grup Facebook Pagujiban Mombasmi Pinjol Yang punya Facebook Silahkan link atau-tau-tau Ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan di kolom komentar Kawan-kawan semua Secara eksklusif ya Ini yang paling ditunggu Boleh bergabung di grup WA PMP Silahkan Join dan gabung di grup WA PMP Ya, sudah 4.000 orang lebih tergabung Dan silahkan Anda ingin join Syaratnya mudah Memiliki seragam atau uniform Berupa kaos PMP Nah Anda boleh memilikinya Dengan pesan ke nomor ini Ini nomor pemesanan Untuk join Di grup WA PMP Untuk pemesanan kaos Bukan nomor untuk konsultasi A sharing Ya, jangan nanya Sharing atau konsultasi Ke nomor ini ya Nah Kawan-kawan semua Anda yang sudah tergabung Boleh mengikuti sesi sharing online Melalui aplikasi Zoom Nah Silahkan Anda ikuti ya Setiap hari Rabu Setiap pekannya Di pukul 20.00 Nah Ini gratis Tidak berbayar Nah Kawan-kawan semua Anda juga yang sudah tergabung Di grup WA Boleh memiliki ini Stiker Dilarang masuk Ini untuk menghalau Untuk mencegah Desai Pinjol Sembarangan masuk ke rumah Anda Nah Anda ingin memilikinya Bisa ya Tapi harus jadi member WA PMP dulu Bila Kedapatan Desai tetap menurut bos masuk Setelah melihat Stiker ini Silahkan Anda Rekam Videokan Jangan Diviralkan Karena Nanti Anda malah bermasalah Jangan diviralkan Anda simpan sebagai bukti Untuk lapor ke polisi Karena mereka diduga Melanggar pasal 167-1-KOHP Dan di pasal 257-1-KOHP Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 Di penjara Di penjara bisa mereka Para DC Yang tetap mengabaikan Atau tetap menurut bos masuk Setelah ada peringatan ini Nah Ingin memesannya Hubungi nomor ini Pastikan tulis pesannya Saya pesan Stiker Dilarang masuk Oke Teman-teman Ini ada lagi ya Kalau Anda Sudah tergabung di grup WA Anda nanti wajib memiliki KTA PMP Ya Manfaatnya apa KTA PMP Nanti Anda setelah di grup Akan diinformasikan Ya Oke Sekarang saatnya Menyimak Resiko menghindar Dan tidak bayar pinjaman online Check it out Nah Kita bacakan dulu Ini Dari teman kita Dari debitur pinjol juga Yang tergabung Di grup PMP ya Di grup Facebook tentunya Nah Dapat WA seperti itu Dari operator pinjol pinjam duit Telat satu minggu Yang menjadi hati tidak tenang Di poin nomor tiga Kira-kira Ancaman seperti itu Benar tidak ya Akan dilakukan oleh pihak pinjol Dan Ada tidak yang disini mengalami WA Seperti itu Poin nomor tiga Pencerahannya Saya bacakan Ini dari DC pinjolnya 0895 3211 54830 Resiko Yang akan Anda terima Jika menghindar Dan tidak membayar 1. Seluruh kontak Yang ada di handphone Anda Akan kami hubungi 2. Tetangga sekitar rumah Anda Akan kami temui Dan akan kami Pilihkan bukti pencairan Ke rekening Anda 3. Data diri Anda Akan saya salah gunakan Untuk berhutang lagi Di pinjaman online lainnya 4. Foto KTP Anda Dan foto selfie Anda Akan kami sebar Di sosial media Terutama di dekat rumah Anda Tinggal Anda kira Ini saya hanya formalitas Omong kosong Jika tidak percaya Silahkan Ditunggu saja Permainan apa Yang bakal kami pertunjukan Kami tunggu Pembayaran hari sekarang Jika Anda masih Tidak kunjung membayar Berarti Anda siap Menderima seluruh Konsekuensinya Nomor 3 Katanya yang ditakutkan Saya bacakan nomor 3 Data diri Anda Akan disalah gunakan Untuk berhutang lagi Di pinjaman online lainnya Ini yang bisa Membuat tidak tidur Jadi Debitur ini bercerita Saya yang tidak tenang Hati dan pikiran Tidak tenang Mohon maaf ya Agak sedikit batuk-batuk ya Nah Perlu saya jelaskan disini Untuk membuat Anda tenang Ijinkan saya minum dulu ya Sebentar Gatel Jadi harus pakai air panasnya ya Alhamdulillah Nah Teman-teman Dimanapun berada Yang saat ini nonton Video kali ini Resah dengan kiriman pesan Seperti ini Kiriman Whatsapp Seperti ini Ya Akan Digunakan Untuk Berhutang lagi Di pinjol lainnya Akan disalah gunakan Datanya Pak Jamal Benarkah ini terjadi Ini yang membuat kami resah Saya jawab Tidak Sekali lagi Saya jawab Tidak Saya akan jelaskan Buat kalian Untuk membuat Anda Makin tenang Jadi begini Ketika situasi gagal Bayar Semua Cara Semua Model-model Akan mereka lakukan Dengan cara apapun Mereka akan mencari Solusi untuk membuat Anda Bayar Termasuk Mengirimkan pesan Seperti tadi Ada poin-poin Yang mereka Sampaikan Benarkah itu terjadi Apalagi di poin ketiga Akan dilakukan Penyalahgunaan data Untuk berhutang kembali Inilah Permainan Terhadap kolektor Mereka sedang bermain Barangkali Permainan mereka Bisa membuat Anda takut Barangkali Permainan yang mereka Suguhkan Membuat Anda ngeri Lalu Anda bayar Itu cara mereka bermain Itu cara mereka menagih Mereka menagih seperti bermain Bermain-main Ataupun Itilah Ya gambling Apakah Anda bayar Dengan ditakuti seperti itu Atau Anda malah makin berani Apakah Anda langsung lemah Dengan seperti ini Dikirimi pesan Apakah Anda makin kuat Makanya Saya bilang Sudah Beberapa video Yang Saya tayangkan ribuan video Saya selalu Kasih tahu kalian Ketika situasi gagal bayar Jangan pernah Merespon Ketika situasi gagal bayar Jangan pernah panik Situasi gagal bayar Anda Adalah potensi bagi mereka Untuk mereka sukses menagih kalian Tapi kalau Anda Kuat Tegar Menderima pesan seperti ini Anda malah abai Cuek Tidak terkesan takut sekalipun Atau bahkan Anda benar-benar ya Rada ekstrim ya Setiap pesan masuk langsung Di Hapus pesannya Di delete Di report Bloki report Setiap pesan masuk langsung Bloki report Itu kawan Itu saja Anda cukup kok melakukan itu Tidak usah Anda bayangkan Bahwa ini di point 3 Akan bisa berutang lagi Digunakan oleh mereka Untuk berutang Atas nama Anda Tidak mungkin Logikanya Tidak nyambung Karena data semuanya Harus benar-benar valid Termasuk nomor handphone Data kependudukan Mereka itu Tidak bego-bego amat Pada pinjol ini Mereka itu pasti Ya sinkron Antara KTP Dengan orang yang mengajukan Pun Dengan nomor HP Yang saat ini Nasabah Atau atas nama itu Gunakan Jadi Tidak mungkin Belum lagi verifikasi muka Yang harus dilakukan Ya verifikasi wajah Kedip-kedip Geleng-geleng Ngangguk-ngangguk Manggup-manggup Tidak mungkin Bisa mereka lakukan Verifikasi muka Verifikasi data Dan sebagainya Jadi Kalau Anda Mendapati pesan Pesan-pesan Yang sejenis Yang menakuti Bahwa data Anda Akan digunakan Untuk berutang Di tempat Atau pinjaman Online lainnya Bohong Tidak usah dipercaya Jangan digubris Itu hanyalah Permainan kalimat Yang mereka sajikan Buat kalian Untuk membuat Anda Goyah Mentalnya Jadi Tidak usah takut Berbagai cara Berbagai upaya Akan selalu Mereka tempuh Untuk membuat Anda takut Untuk menyegerakan Anda bayar Karena itu Tujuan utamanya Jadi Situasi gagal Bayar Anda Itu amatlah Tidak Beresiko Berat Beresiko berat Seperti apa Ya banyak sekarang Yang pada takut Ini akan diproses Secara hukum Ini akan dipidanakan Dipenjarakan Bahwa nanti Akan kami kirimkan Ke kontak-kontak Anda Termasuk tadi Ada di poin-poinnya Bahwa mereka akan Mengirimkan ke kontak-kontak Anda Mereka akan datang Ke tetangga Anda Dan mereka akan Menceritakan Besaran utang kalian Sudah jelas-jelas Tindakan Dan perilaku demikian Sudah jelas Melanggar Aturan Dan ketentuan Dari POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tidak mungkin Mereka lakukan Itu hanya Sebatas ancaman Berarti apa yang Mereka sampaikan itu Sebenarnya itu Melanggar aturan POJK Benar Melanggar Mereka tidak boleh Menyampaikan utang Anda Ke pihak lain Mereka tidak boleh Menagi ke pihak lain Apalagi ke kontak-kontak Bukan kontak daurut Kontak daurut Bukan objek Untuk tagih Hanya untuk menyampaikan Hanya untuk menanyakan Dimana keberadaan Debitur Tidak bisa Mereka Menagi ke kontak daurut Menagi ke kontak-kontak Tidak bisa Jadi apa yang Selalu mereka Sampaikan kepada kalian Hanyalah upaya Untuk membuat Anda Segera bayar Itu saja Bos Jadi tidak usah takut Dalam situasi gagal bayar Segala potensi Apapun Yang membuat Anda takut Bisa saja terjadi Membuat Anda takut ya Tapi tidak akan terjadi benar Ingat Gagal bayar resikonya Hanya selik OJK Itu pun kalau Anda Pinjam Di legal Kemungkinan Berpotensinya Yang lainnya Anda seperti ini Ditakut-takutin Tidak ada yang lain Resiko terberat Terkini Apapun Simak video-video saya Dari sekarang Ataupun kemarin-kemarin Ataupun yang 2 hari lalu 3 hari lalu Tidak ada Resiko yang amat-sangat berat Yang berat itu Justru kalian Bagaimana Cara melawan Ketakutan kalian Yang berat itu Dari kalian Bagaimana kalian Berdamai dengan situasi Dan keadaan yang saat ini terjadi Itu yang paling berat Yang lain Tidak ada yang berat Justru yang berat itu Resikonya Ada di DC-nya Ada di dep kolektornya Ada di penagihnya Anda gagal bayar Makan mesti enak Ngasih jajan uang anda Masih bisa Ngasih istri dapurnya ngebul Masih mampu Coba Anda gagal bayar Sebaliknya yang terjadi adalah Gagal tagih Yang dialami dan dirilita Oleh para penagih pinjaman online Akibat mulutnya yang gak santun Akibat cara penagihannya yang sembrona Akibat mereka menerima Segala malapetakanya Dalam pekerjaan Termasuk auto dipecat Karena Tidak ada satu perusahaan pun Yang akan menggaji Karyawannya yang tidak becus nagih Tidak ada satu perusahaan pun Apabila lagi jasa penagihan Yang akan menggaji Memberikan honor Memberikan insentif Bila karyawannya Nol besar Tidak bisa melakukan penagihan Alias gagal tagih Enggak ada Paling mereka hanya bertahan Satu dua bulan Setelah itu mereka akan dikeluarkan Jadi Apa ketakutan kalian Enggak beralasan Alasannya tidak ada Alasan yang tepat Untuk kalian yang takut Tidak ada Sementara ini Ketakutan itu adalah Ciptaan dan buah karya Dari anda sendiri Paham ya Jadi apa yang mereka sampaikan Enggak akan terjadi Apa yang mereka Takut-takuti kepada anda Ya Membuat anda takut Tidak akan terjadi Mereka tidak bisa Untuk membuat utangan Anda Membuat Menyalahgunakan data anda Untuk membuat utangan oleh mereka Enggak bisa Tidak bisa Dan impossible Paham ya Jadi Rasa takutmu Segera Ya Buang 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 Buat apa Memendam rasa takut Enggak perlu Yang ada tuh sekarang Memendam Rasa keinginan Untuk move on Nah Memendam Langsung terombos ya Anda bisa kok move on Dari Ketakutan yang sekarang ini ada Tinggal bagaimana Anda merubah mindset Bagaimana anda Merubah polanya Kalau ada pesan masuk Cuekin abaikan Gak usah panik Langsung bloki report Bloki report Bloki report Gak apa-apa Buat status di media sosial Buat status di whatsapp Bahwa data saya Sedang digunakan oleh pihak lain Yang tidak berkepentingan Untuk pinjaman online Mohon abaikan Apabila ada penagian Atas nama saya Selesai Buat pesan itu 30 hari berturut-turut Gak usah malu Biarin malu Sesan Gak masalah Ya Gak masalah Daripada Anda harus hancur Hancuran Hancuran Untuk ke depannya Lebih baik Anda malu saat ini Lebih baik Anda Menanggung malu saat ini Gak ada masalah Itu karena kan Perbuatan kita juga Kita sudah minjol Wajar Semua perbuatan Semua tindakan Ada resiko Dan konsekuensinya Resikonya Ya Anda dipermalukan Seperti ini Paham ya Oke Gak usah takut lagi ya Saya dukung penuh Support Anda Dengan cara saya menjanjikan Video-video terbaik Yang akan Saya buat Buat kalian Untuk membuat kalian Termotivasi Booster mentalnya Makin naik Ya Itu saja yang saya bawakan Mudah-mudahan membantu Kalian semua Nah Seperti biasa Kasih feedback terbaik Bagi saya Tolong tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya merupakan Saya tidak takut Anda tidak takut Dengan ancaman Dengan teror Dengan apapun Yang mereka lakukan Karena Anda sudah paham Bahwa semua itu Hanyalah upaya Dari mereka Para debt collector Untuk membuat Anda Bayar Paham Oke Saya paham Saya merupakan Saya tidak takut PMP Yes PMP Jaya 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 Ojo Ojo Ada teman-teman lain Sudah terdahulu Yang sudah gabung Di grup tersebut Insya Allah Ini grup Anti Untuk Joki-jokian Grup yang Mengarahkan Kalian Untuk hijrah Dan totalitas Untuk istiqomah Tidak lagi Untuk masuk Kejaratan riba Lainnya Termasuk riba Pinjol Grup satu-satunya Yang saya yakin Ada satu-satunya Yang benar-benar Membuat kita Sama-sama Kuat mentalnya Di grup ini Silahkan Join dan gabung Yang merah-merah Ini Jalan-jalan Hubungi nomornya Tidak usah Ditelepon Cukup di chat WA Saya mau gabung Grup WA PMP Sarat yang tentuan Berlaku Itu ya Kesimpulan yang tadi Saya bawakan Dari awal Video ini Jadi Anda Tidak usah takut Data kalian Tidak akan pernah Bisa mereka gunakan Untuk minjol lagi Data yang sudah Kalian sungguhkan Ke mereka Tidak akan mungkin Bisa untuk mereka Salah gunakan Untuk mereka Pinjam online lagi Atas nama Anda Tidak mungkin Perlu verifikasi data Perlu yang Mangap-mangap Kedip-kedip Geleng-geleng Ngangguk-ngangguk Perlu itu semua Tidak usah takut Jadi mereka Melampiaskan Rasa kesalnya Rasa Kecewanya Mungkin Anda belum bayar ya Mereka lakukan Dengan melakukan Pengancaman Seperti itu Dengan melakukan Teror Seperti itu Menyampaikan pesannya Menakutkan Seperti itu Padahal sejati ini Tidak usah takut Apa sih yang ditakutkan Gagal bayar Tidak berdampak Buat alien Dampaknya hanya Buat DC pinjolnya Dampak Dampak mereka Jadi gagal tagih Anda gagal bayar Mereka gagal tagih Gagal tagih tau kan Ujung-ujungnya Mereka dipecat Udah itu aja sih Ya Jadi Tidak usah takut Seperti biasa saja ya Nikmati hidup Jalani hidup dengan baik Fokus untuk menata hidup Lebih baik ke depan Itu saja yang saya sampaikan ya Mudah-mudahan Bermanfaat buat kalian semua Dan sebagai Penyemangat Untuk Anda Nah Sebelum Saya akhiri Seperti biasa Kita berdoa Ini sesi yang paling penting Jangan abaikan doa Kita doa bareng-bareng Mudah-mudahan Apa yang kita doakan Allah ijabah Allah kabulkan Ya Allah Ya Rab Ampuni kami semua Ya Allah Kami semua sudah bersalah Bersalah Terjerat ke dalam riba Pinjaman online Ya Allah Ampuni kami Saat ini teman-teman kami Ada yang sedang sakit Ya Allah Sembuhkan mereka Angkat sakit penyakitnya Ya Allah Pulihkan kembali Agar mereka dapat Kembali berikhtiar Bekerja Untuk menghidupi Kebutuhan hidup keluarganya Ya Allah Ya Allah Ya Rab Untuk teman-teman kami Yang saat ini Sedang melaksanakan Ihtiar Bekerja Berusaha Ya Allah Lindungi mereka Lancarkan dan mudahkan Ya Allah Dan berikan perlindungan maksimal Serta jauhkan mereka Dari bahaya-bahaya Yang akan menimpa mereka semua Ya Allah Amin Ya Rabah Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman Itu saja yang mau saya bawakan Mudah-mudahan Bermanfaat sebagai penguat mental Buat kalian semua Ijinkan saya pamit Robana atinab Vidunia sana Wapila akhir Watiya sana Wakilina aja benar Wallahumwafiq Ilakwamitarik Wabilahi topik Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam akal sehat Bravo Dah habis air aja Sampai ketemu warahmatullahi wabarakatuh Lep sao Lepsi ulahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!